Pengendalian emisi karbon tetap menjadi fokus pemerintah. Bahkan pada pemerintahan era Presiden terpilih Prabowo Subianto, tetap berkomitmen mengurangi emisi karbon. Hal itu disampaikan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko usai menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Prabowo yang diketuai Burhanuddin Abdullah Rabu 14 Agustus 2024. Menurut Muldoko, Presiden Joko Widodo telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMN. Dalam masa transisi ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya, ujar Muldoko. Burhanuddin juga menegaskan, kebijakan pengurangan emisi sudah menjadi komitmen Presiden terpilih. Mereka pun mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon, BP3ITNK. BP3ITNK nantinya bertugas mengarahkan, mengelola dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Supaya berjalan, kantor staf presiden mengusulkan pembuatan satuan tugas, Satgas, untuk memulai pembahasannya. Terima kasih telah menonton!